Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli mabari ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad anak-anak sekalian kelas 6 pada pagi hari ini mister akan praktekan sujud tilawah nanti setelah mister praktekan kalian simak kemudian kalian akan bergantian untuk mempraktekan perlu kalian ketahui untuk sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam atau di luar sholat yaitu ketika di luar sholat ketika membaca atau mendengar ayat sajidah ketika sholat ketika membaca ayat sajidah juga bagaimana caranya simak video berikut ini oke yang pertama ketika mister membaca ayat sajidah bismillahirrahmanirrahim langsung yang terakhir ya wasjud wa ku'tarib mister kemudian kemudian mejanya mawanda meja disingkirkan kemudian duduk tahiyat awal ya yang kakinya diduduk gitu duduk seperti ini setelah itu kemudian kalian jangan lupa baca niatnya nawah itu sujud tilawah nilai ta'ala aku beniat sujud tilawah karena Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kemudian kalian takbir wah akbar langsung sujud kalau tidak hafal doanya baca seperti biasa subhanahu biar akla wabihamdi subhanahu biar akla wabihamdi subhanahu biar akla wabihamdi tidak apa-apa kemudian bangin umo akbar rahian akhir kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kemudian lanjut untuk baca al-quran lagi seperti itu untuk yang di luar sholat caranya seperti itu tadi jadi kalau ulang lagi caranya adalah seperti contoh duduknya begini awalnya kemudian baca al-quran meja kemudian ketika sholat ya bisa praktekan ketika sholat kalian dalam posisi berdiri kemudian setelah itu kalian baca ayat sajadah makanya ketika sholat seperti ini ayat sajadah langsung terakhir was juduk waktu terriba Allah wakbar sholat lahirkan sholat Seperti itu Nah ketika sholat Dilakukan seperti itu ya Jadi untuk sujud Tilawah memang Disunahkan untuk dilakukan Ketika membaca mendengar Ayat sajadah ya Seperti itu Kalau kalian mungkin bisa melakukannya Dilakukan tidak apa-apa Itu hukumnya sunah Kalau tidak melakukan Baca ayat sajadah Tidak apa-apa Ketika mendengar atau membaca sajadah Yaitu sujud tilawah Sudah paham ya Kalau ada pertanyaan nanti bisa Tanya kepada mister Caranya seperti itu tadi Tugas kalian nanti adalah Mempraktekan sujud tilawah Yang tadi sudah mister praktekan Nanti diperaktekan Kemudian dikirim ke WA mister Mister akan kasih batas waktu Sampai besok Jumat ya Eh besok Jumat Mister kasih batas waktunya Yaitu sampai hari Senin Ya hari Senin nanti Sudah dikumpulkan semua Mister akan anggap ini praktek ya Nilai prakteknya Sujud tilawah Begitu saja yang mister dapat sampaikan Kurang lebihnya mister mohon maaf Bila itafiq walidayah Dina suratul muslaqim Wa Allahumma'afiq Ila akwami tarik Thumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax